Seorang pemuda dianiaya hingga tewas oleh anak ketua DPRD Ambon usai tak sengaja menyerempet tersangka saat melintas menggunakan sepeda motor. Orang tua tersangka menyampaikan bela sungkawa dan menyerahkan proses hukum kepada polisi. Dengan segala kerendahan hati dan dengan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT Dengan ini kami menyampaikan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ananda, Rafli Rahman Si Ketua DPRD Kota Ambon, Elih Toi Suta akhirnya akan bicara usai anaknya dijadikan tersangka penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ibu tersangka menyatakan bela sungkawa untuk keluarga korban dan menyayangkan peristiwa ini. Atas apa yang telah dilakukan anaknya, Elih hanya menyerahkan proses hukum kepada polisi. Dengan ini kami menyampaikan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ananda, Rafli Rahman Si Semoga Allah SWT merahmati almarhum khusul hatimah serta mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah SWT Amin Ya Rabbal Alam Dan atas nama keluarga pula, kami sangat berhati atas peristiwa dan musibah yang terjadi Kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat penegak hukum Penganiayaan terjadi di depan asrama polisi Talake 30 Juli lalu Korban yang hendak mengembalikan jaket ke rumah kerabatnya menggunakan motor tak sengaja mencerepek pelaku Keributan pun terjadi, tiga korban dipukul sebanyak tiga kali Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tak terselamatkan Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara Yahya Lanting, Kompas TV Ambon, Maluku Terima kasih telah menonton